Halo guys, gue Denny dari AKG Games. Hari ini gue mau jelasin tentang kartu Pokemon yang ada saat ini di masyarakat. Nah, disini saya mau jelasin, awalnya itu adalah Pokemon itu sendiri. Jadi Pokemon itu sendiri ada beraneka macam. Seperti kita lihat disini, saya ambil contoh Vika Vault. Oke, Vika Vault ini ada yang namanya Hellpoint atau darahnya, nyawanya. Lalu ada juga, disini kita bisa lihat namanya. Lalu ada elemennya, seperti di pojok kanan. Lalu bisa juga kita lihat disini ada gambar, jurusnya, dan energi yang dibutuhkan untuk melakukan jurus tersebut. Ada juga, teman-teman mungkin nggak sadar, tapi di bawah sini ada tulisan kecil, yaitu tentang penjelasan dari Pokemon ini. Jadi kayak sejarah dari Pokemon ini. Lalu teman-teman, kita bisa lihat juga disini. Selain Vika Vault, ini ada juga disini stage 1. Ini adalah stage 2. Eh, stage... Sorry. Stage 2 disini. Nah, di stage 2 ini, dan sebelumnya adalah Charger Bug disini. Nah, Charger Bug itu adalah evolusi sebelumnya. Kita lihat disini. Nah, ini adalah Charger Bug, yaitu adalah evolusi sebelumnya dari Vika Vault. Nah, di Charger Bug ini pun ada yang sama seperti yang tadi. Ada namanya, evolusinya, lalu disini ada health point-nya, dan elemennya. Lalu ada energi yang dibutuhkan untuk melakukan serangan, dan gambar disini. Dan ada tulisan kecil disini juga untuk penjelasan dari Pokemon ini. Nah, setelah Charger Bug, ini di bawahnya ada lagi. Jadi, ini adalah stage 1-nya. Lalu di bawahnya adalah Groobin. Nah, seperti kita lihat nih. Nah, Groobin ini yang tadinya dari elemen petir. Nah, ini basic-nya itu adalah elemen daun. Kita bisa lihat. Sama persis seperti yang tadi, hanya saja disini tertulis basic. Nah, basic ini adalah Pokemon dasar. Jadi, di bawahnya ini sudah tidak ada lagi. Kalau kurang lebih sama, ada gambar, ada health point, ada elemen. Nah, ada elemen energinya, dan energinya yang dibutuhkan untuk menyerang, dan jurusnya. Nah, bedanya lagi. Kalau kita lihat disini. Nah, ini kan Vika Vault nih. Nah, Vika Vault itu ada serangan kuat. Ini namanya ability. Nah, ability ini nggak semua Pokemon punya. Kebanyakan tuh yang punya ability itu menjadi Pokemon yang sangat kuat. Di kartu Pokemon yang sangat kuat. Oke, kita lanjut selanjutnya. Setelah Pokemon ini, itu adalah Nah, disini ada Trainer Card. Kita bisa lihat Trainer Card disini. Nah, ini adalah jenis Trainer Card. Yaitu Supporter. Nah, Supporter ini bedanya. Sekali, dalam satu giliran hanya boleh dipakai, digunakan sekali. Nah, nanti penjelasan lebih lanjutnya di video selanjutnya ya. Oke, selain dari Trainer Card tadi. Nah, ini ada Trainer Card juga. Tapi disini dia itu base-nya item. Nah, kalau item ini kita bisa gunakan sebanyak mungkin. Dalam satu giliran. Nah, ini macam-macam nih kegunaannya. Ada yang untuk isi darah. Seperti kita lihat disini. Yaitu adalah obat luka disini. Ini untuk apabila Pokemon-nya terluka bisa disembuhkan dengan ini. Lalu macam-macam seperti Tandu. Ini untuk mengambil Pokemon dari Trash sendiri. Lalu, ada bola Pokemon. Ini untuk mencari Pokemon di deck. Nanti dijelaskan lebih lanjut di video selanjutnya. Dan beraneka macam Trainer lainnya. Oke. Selain Trainer, kita lanjut ke selanjutnya. Yaitu yang paling penting nih. Karena seperti yang tadi kita lihat di Pickup Vault ini. Dia membutuhkan energi untuk melakukan serangan. Lalu dia juga ada ability-nya untuk mengambil energi dari deck. Sehingga itu yang paling penting itu adalah ini nih. Nah, ini adalah energy. Energy ini ada beraneka macam. Dari kita lihat disini. Ini adalah energy psychic. Psychic itu... Lalu disini ada energy. Energy metal. Nah, energy metal. Lalu disini ada energy fairy. Lalu ada energy darkness. Lalu ada energy petir. Yang bisa digunakan di Pickup Vault tadi. Lalu ada energy air. Atau water. Lalu ada juga energy fighting. Nah, Pokemon juga pasti dari tujuh energy ini. Jadi setiap Pokemon itu pasti punya salah satu dari energy ini. Jadi seperti Pickup Vault tadi, berenergi petir. Lalu seperti Groobin ini, berenergi daun. Oke. Nah, saya mau jelasin juga. Jadi di Pokemon ini sendiri ada yang namanya normal. Ini membutuhkan normal energy. Atau energy apa aja untuk melakukan serangan. Oke. Lalu selanjutnya ada yang namanya special energy. Nah, seperti kita lihat disini. Ada yang namanya energy bening ganda dan energy pelangi. Jadi energy bening ganda ini dihitung sebagai dua energy. Sedangkan yang energy pelangi ini elemen apa aja. Jadi dari tadi yang energy dasar. Oke guys. Itu video untuk penjelasan kartu Pokemon kita hari ini. Untuk lebih lanjutnya bisa tanyakan kita di section comment di bawah. Dan ditunggu ya untuk video selanjutnya tentang cara bermain Pokemon untuk lebih advance-nya. Oke, bye. Gue Denny. See you. Bye. Terima kasih.